Halo teman-teman semuanya, welcome back di Nahara Gaming Hari ini kita akan main game Sakura ya Hari ini kita akan mengadakan balapan mobil di sirkuit Nataro Kart Dan peserta pertama adalah Yuta Mio Dan peserta kedua adalah Opin dan Ipin Sementara peserta ketiga adalah Polisi, Kak Sakura dan Kak Iyo Nah, kira-kira siapa yang bakal menang? Ya, kita menjadi peserta pertama Berarti kita yang akan mulai balapannya pertama Mio Ya Kak Yuta, ayo langsung saja kita mulai balapannya Oke Mio, gas Mio Yuhuuu Mantap banget, mantap banget, mantap banget Aduh, 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 aduh Mio, mobil kita berguling-guling Mio Iya Kak Yuta, aduh, terus-terus Kak Yuta Iya, ini sepertinya susah sekali deh Mio Iya Kak Yuta, sirkuit Nataro Kart ini memang agak susah Tapi hadiahnya besar Kak Yuta Iya, hadiahnya adalah 1 miliar rupiah untuk pemenang Wah, pasti Itu sangat keren sekali, sangat banyak sekali Mio Tidak mungkin, ayo Mio Kita teruskan lagi Yuhuuu, oke Kak Yuta Aduh, 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 aduh Kita akan melewati terowongan ini lagi Kak Yuta Iya Mio, ya ampun Di terowongannya banyak sekali halangan ya Mio Iya Kak Yuta, wah banyak sekali bencolan di terowongan ini Kak Yuta Jadi mobil kita rusak Iya benar sekali Mio Kita akan melewati terowongan lagi Ya ampun Kita selalu menabrak-nabrak di terowongan Mio Iya Kak Yuta, semangat Kak Yuta Kita pasti bisa menang Oke Mio, aku yakin kita menang Mio Nah, mantap sekali Dan, yow, kita sudah sampai di garis finish Yeay Kita menang Mio Iya Kak Yuta, benar sekali Kita berhasil finish Yeay Mantap sekali Kita berhasil sampai di garis finish Lihat Upin Ipin Kita berhasil Wah, hebat sekali kalian Kalau begitu, sekarang adalah giliran Upin dan Ipin Betul-betul-betul Oke, baiklah Sekarang saatnya Upin dan Ipin untuk ikut lomba balapan pakai mobil putih Upin dan Ipin Upin dan Ipin inilah dia Yukuu, baiklah Yow Gas terus Nah, kita pasti bisa menang Ya ampun Ya Wah, 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 wah Kita terjatuh Gimana ini? Ya Upin, gimana ini kita terjatuh? Iya Ipin Wah, tapi sepertinya kalau kita sudah terjatuh gini Kita harus kembali ke garis finis Kita akan mencari garis finisnya Iya, iya, iya Wah, kira-kira lewat mana garis finisnya ya? Baiklah, kita cari jalannya Oke, 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 oke Yooo Wah, 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 wah Mantap, mobil kita bisa sampai mana-mana loh Iya, mobil kita jadi mobil offroad ini, Ipin Iya, benar sekali, Ipin Nah, karena kita harus mencari garis finisnya Jadi, kita harus melewati jalan-jalan seperti ini Iya, iya, iya Wah, tapi tetap saja kita kalah dari Yuta Mio Karena kita melewati garis finisnya Tidak melewati jalan yang benar Iya, benar juga sih Ya sudah, nggak apa-apa Ya, kita lewat sini Baiklah, ayo kita naik Yuhuu Waduh Sudah rusak seperti ini jadinya mobilnya Aduh, kita gagal Ya ampun, gimana ini Pinipin Kita gagal Yuta Mio, Yuta Mio Wah, gimana Pinipin Kalian gagal ya? Iya nih, kita gagal Berarti sekarang kamu yang masih posisi pertama Yah, Pinipin gagal dan Yuta Mio finish Polisio, berarti kita harus finish lebih cepat daripada Yuta Mio Untuk mendapatkan juara satu Ih, Kak Sakura, Kak Sakura Kamu pasti nggak bisa menang Ih, Ipin Kamu ngejek kita ya Hah, kita pasti akan menang kok Oke Gas Yuhuu Ayo, 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 ayo Ya ampun Mobil kita terbalik, Polisio Iya, Polisio Gimana ini Polisio Polisio Ya ampun, Polisio Wah, kalau kayak gini kita nggak bisa lanjut lagi nih pertandingannya Iya, benar sekali Polisio Aduh, Polisio Terus gimana ini Polisio Berarti kita kalah Polisio Aduh, padahal aku nggak mau kalah Ya, ya sudah, ya sudah Yeay, berarti Karena Polisi Sakura dan Polisio gagal finish Yang juara adalah Yuta dan Mio Wah, terima kasih banyak, Kakak Butler Kita boleh nyoba sirkuitnya lagi nggak? Ih, Ipin Kamu juga mau nyoba sirkuitnya? Boleh deh, boleh deh Nah, sekarang Yuta Mio dulu yang mau nyobain sirkuitnya Eh, tapi jangan pakai mobil yang ini Mio Kita pakai mobil yang baru aja Iya, Kak Yuta, benar sekali Nah, karena mobilnya sudah rusak yang tadi Kita pakai mobil yang ini aja Untuk mencoba lagi sirkuitnya Ayo, gas Oke, Kak Yuta Wuuu, mantap sekali Wah, sepertinya mobil ini lebih enak buat lewatin jalan-jalan yang bergelombang Mio Waduh, gimana ini Mio? Wah, aduh, Kak Yuta jatuh, Kak Yuta Iya, wah, bagaimana ini? Yuh, ternyata kita harus gagal Mio Iya, benar sekali, Kak Yuta Ya sudah, kita cari garis finishnya Oke, garis finishnya lewat mana ya Mio ya? Kakak turun ke jalan aja Oke, baiklah, aku akan turun ke jalan Yau, mantap sekali Oke, baiklah, sekarang kita akan naik Yuh, wah, 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 wah Kita sudah sampai Mio Ayo, ayo, anak buahku Kita sekarang harus menuju ke sirkuit Latarokart Iya, baiklah, bos, Ultraman Belial Ayo kita menuju ke sirkuit Latarokart sekarang juga Dan hancurkan sirkuitnya Baiklah, ayo kita berangkat sekarang juga Oke, berangkat, berangkat, berangkat Berangkat, berangkat, berangkat Kita akan hancurkan sirkuit Natarokat sekarang juga Yah, ternyata kita gagal Kakek Butler, kita cuma berhasil sekali Kita mau nyoba lagi, gagal Kayaknya aku bakalan mau nyoba lagi deh Sama Upin Ipin sekarang Oke, boleh Ayo, baiklah, Upin Ipin Kalian ikut aku Aku akan ngajarin kalian Gimana caranya melewati sirkuit Natarokat ini dengan benar Oke, baiklah Ayo, Yuta Oke, kita pake mobilnya Upin Ipin ya Oke, Yuta Oke No Kita akan berputar-putar Ya Ya ampun Rabrak Iya, iya, Yuta Ayo, terus-terus Oke, mantap Sekarang kita akan melewati terhungan yang kedua Iya Ya Uh, Upin Ipin Mobil kalian ini enak juga Upin Ipin Iya dong Nah, tapi Aku tadi gagal pakai mobil ini Wah, bahkan Yuta lebih bisa jago loh pakai mobil ini Iya dong Iya, iya Aduh, 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 gimana ini Wah, mobil kita sepertinya berguling-guling Yuh, tapi kita masih bisa melanjutkan pertandingannya Aduh, 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 aduh Ya, kalau sudah kayak gini gak bisa Upin Ipin Ah, gimana ini Ah, yaudah Ayo kita turun Upin Ipin Wah, itu apa di bawah Wah, ya ampun Itu sepertinya Ultraman Belial deh Hah Masa Yuta Iya, lihat deh Itu udah Ultraman Belial Wah, dia mau kemana sih Yuk, aku akan kesana Wih, Ultraman Belial Apa yang mau dia lakukan ya Kenapa dia melihat ke atas sana Wah Sepertinya Ultraman Belial itu Mau menghancurkan sirkuit Natarokat Dia menembak-nebak Sirkuit Natarokat Baiklah Aku akan menembaknya Hei, rasakan nih Ultraman Belial Kuh Yuta Beraninya kamu menantangku Yuk, Ultraman Belial Kamu jangan menghancurkan sirkuit Natarokat itu Karena sirkuit Natarokat itu Masih digunakan untuk bertanding Aku tidak peduli Aku hanya mau menghancurkan sirkuit Natarokat Wah, sebenarnya aku harus menghentikan Ultraman Belial ini Untuk menghancurkan sirkuit Natarokat Berarti aku harus melawan Ultraman Belial ini Jangan halali aku Yuta Akan aku singgirkan kamu dulu Yuta Hah, aku harus mencari bantuan Ya ampun Para polisi tidak ada lagi Gimana ini Yah, aku harus mencari bantuan kemana lagi Yuk Sepertinya aku harus melawannya sendiri dulu deh Hah, tapi aku harus naik mobil Wah, ada mobil ambulans Ya sudah, aku pakai saja mobil ambulansnya Siapa tahu bisa menabrak Ultraman Belialnya Ya ampun Aku sudah menabraknya pakai mobil ambulans Tapi ternyata mobil ambulansnya yang malah kalah Kena Ultraman Belial Ho, Yuta Ho, 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 ho Sini kamu Keluarlah kamu dari mobil Yah, bagaimana ini Wah Aduh, 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 aduh Aku harus mencari senjata ini Ah, aku tidak bisa melawan Ultraman Belial hanya pakai ketapel api saja Yah, wah Dia cepat sekali Ih, oh iya Aku tahu Aku akan ke garasi motor super Aku akan coba untuk melawan Ultraman Belial pakai motor super Apakah Ultraman Belial bisa kalah Kalau aku sering pakai motor super ya Nah, ini adalah motor supernya Baiklah Mana Ultraman Belial tadi ya Yah, dia pasti ada di sini Nah, itu dia Hei Ultraman Belial Kamu Akan aku kalahkan Ultraman Belial Oh, tidak mungkin Yo, ho Kamu pakai motor super rupanya Yah, ini adalah tebakan Beruntun Ultraman Belial Kamu pasti akan kalah Lihat Ultraman Belialnya Tidak ada kesempatan Untuk bangkit Dia selalu terjatuh tiap bangkit Hahaha Yeay Dengan begini Nanti dia pasti akan kalah Oke teman-teman Kalau gitu Sampai disini dulu ya Videonya Terima kasih sudah menonton Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Bye bye teman-teman Sampai jumpa di video berikutnya ya Sampai jumpa di video berikutnya ya Sampai jumpa di video berikutnya ya Terima kasih.